Bisa dikasih tau dulu nih teman-teman, apa yang terjadi sama rumah tangga Bu Kemar? Jadi sebenarnya kasusnya ini perselingkuhan awalnya ya, suami saya selingkuh sama karyawan saya sendiri. Nah, di mana kondisi saya waktu itu lagi hamil sebenarnya lagi hamil, suami saya selingkuh sama karyawan sendiri. Terus akhirnya ada momen di mana saya udah ketemu nih sama pelakornya, ya di kondisi waktu itu saya emosi kan. Saya emosi, saya marah sama dia, saya siram es kopi aja, kemudian di posisi itu dia sempat saya ada update. Nah, videonya akhirnya viral, tapi kondisi permasalahannya dengan suami saya kan udah selesai. Saya memilih rujuk dan memaafkan si pelakor, kita punya bukti juga gitu. Kalau misalnya kita udah bikin perjanjian, pernyataan kalau memang kejadian ini gak akan dilakukan lagi. Terus pernyataan dari kedua belah pihak, dari pelakor dan suami saya sendiri kalau mereka memang menyatakan kalau memang ada kejadian seperti itu gitu. Intinya di tanggal 9 Agustus kemarin itu udah selesai, kita kayak udah baik-baik. Cuma gak lama saya dapat laporan kalau saya dilaporkan ke polisi sama si pelakor gitu. Jadi, dilaporkannya ini ada dua kasus sebenernya. Yang satu ITE karena memang saya sempat update, viral. Di Instastory? Di Instastory, di Reels. Oh, di Reels. Jadi, Reelsnya itu viral, dia laporkan. Yang dilaporkan bukan cuma saya aja sih sebenernya. Yang dilaporkan itu ada 4 sahabat saya, saya, adik saya, sama mama saya. Yang kebetulan memang mereka sebenernya gak ada kejadian di situ yang melaporkan sama saya. Terus, yang dilaporkan satu lagi ini, saya dilaporkan atas kasus penganiayaan berat. Tindakan penganiayaan berat 351 kalau gak salah. Yaitu saya laporkan. Cuma kasus yang ITE ini gak jalan. Yang jalan justru kasus tindakan kekerasan itu. Yang dimana saya sama sekali gak melakukan yang namanya pemukulan. Bahkan sampai ada yang ibaratnya kalau dia bisa punya visum dan segala macam saya gak ada gitu. Nah, kasus ini yang dimana kalau dilihat dari segi lokasi kejadian yang dilaporkan sama si pelakor ini gak sesuai. Kan dia bilangnya di pintu tol keluar Bukasi Barat saya gak melakukan. Saya gak ada berhenti di situ, gak ada mukulin dia di situ. Terus, dia gak tahu gimana caranya punya bukti visum di dada. Padahal saya gak melakukan pemukulan di dada. Kejadian tanggal 9 Agustus, dia bikin visumnya tanggal 19 Agustus. Jadi, ada rentan waktu seminggu. Dia baru melaporkan. Nah, di kasus ini saya lihat kayak apa ya. Seharusnya saya gak bisa jadi tersangka tapi saya kemarin jadi tersangka gitu. Suratnya keluar. Nah, saya cuma pengen aja sih minta keadilan. Kayak saya gak melakukan ini sebenarnya gitu loh. Kenapa saya dijadikan tersangka? Yang dimana sebenarnya disini saya adalah korban. Saya sudah memaafkan mereka berdua yang ibaratnya yaudah nih kasus selesai. Cuma karena si pelakor ini melaporkan saya kedua kasus. Akhirnya saya melaporkan balikan perzinahannya. Nah, perzinahannya ini juga jalan. Cuma status tersangka untuk mereka berdua belum keluar. Malah justru saya duluan yang tersangkanya keluar. Intinya sih sebenarnya saya cuma pengen minta apa ya. Kejelasan aja kenapa saya bisa dijadikan tersangka gitu loh. Dari kasus yang sebenarnya saya gak melakukan sama sekali. Di laporannya itu di Polres mana? Di Polsek Bekasi Selatan. Polsek Bekasi Selatan. Jadi saya hampir setahun ini bolak-balik ke kantor polisi. Dari lagi hamil muda, hamil besar. Bahkan sampai setelah lahiran pun saya masih bolak-balik ke kantor polisi panggilan polisi. Ini berjalan selama setahun berarti ya? Ya, setahun. Tahun berapa mbak kejadiannya mbak? Saya yang aksi mbak. Saya melabrak pelakor itu tanggal 9 Agustus 2022. Nah, jadi kasusnya ini jalannya setahun. Kayak mungkin awalnya jalan di tempat, tapi gak tau kenapa tiba-tiba saya dijadikan tersangka dengan minim bukti. Saksinya pun gak ada. Dari pihak si pelakornya ini melaporkan saya, di kejadian itu dia gak punya saksi sama sekali. Justru malah suami saya yang dijadikan saksi sama dia. Dimana disitu gak ada suami saya. Terus yang dijadikan saksinya dari pihak keluarganya dia gitu. Ibaratnya saksi di tempat gak ada. Saksi kejadian itu gak ada. Lokasinya pun gak sesuai. Ibaratnya kayak ini laporan kayak dipaksakan gitu. Gak sesuai. Kayak saya dipiknah melakukan seperti itu. Kalau misalnya memang laporannya ITE, ya saya mengakui, saya update. Saya mengakui. Dan kalau misalnya itu laporannya ternyata tindakan kekerasan ringan, yang dimana saya cuma nyiram kopi, ya saya gak apa-apa gitu kan. Tapi saya gak melakukan yang ibaratnya kekerasan penganiayaan berat 351. Itu kan kalau saya sudah rundingan dan diskusi dengan lawyer, ya mengakipatkan cacat, berdara, dan segala macem.